Halo, kembali lagi di channel youtubeku Rencana Gemintang Di video kali ini aku bakalan membahas Gimana sih cara buat menghubungi dosen yang tepat Dan juga tentunya sopan gitu ya Nah ini tuh sesuai sama pengalaman-pengalaman ku gitu Ketika aku hendak menghubungi dosen aku gitu Jadi sebelum ke videonya tentunya jangan lupa buat Like, Comment, Share video ini dan Subscribe Oke yang pertama Jangan lupa buat memperhatikan waktu ketika kalian Mau menghubungi beliau atau dosen-dosen kalian gitu Nah biasanya aku sendiri itu menghubungi dosen itu ketika jam kerja ya Dan biasanya itu malam juga pernah sih Tapi aku batasin maksimal itu isya gitu Apabila udah lebih dari isya atau jam 8 malam Nah itu tuh aku menghubunginya itu di keesokan harinya gitu Menurutku kalau udah di atas jam 8 itu tuh udah terlalu malam Dan waktunya istirahat buat beliau dosennya gitu Jadi untuk urusan dibalas ataupun tidak ya ditunggu aja sabar gitu Misalnya apabila tidak kunjung dibalas ketika aku bermaksud untuk mengundang beliau untuk datang di suatu acara gitu Nah aku biasanya tuh chat ulang lagi di keesokan harinya gitu Atau nah itu kayak aku nge-follow up lagi chatku gitu Tapi untuk keadaan yang bener-bener mepet gitu ya Tapi untuk keperluan kayak mengingatkan bahwa besok ada mata kuliah beliau yang diampu gitu Pasti selalu dibalas Ya meskipun enggak langsung gitu ya Tapi kalau dosen aku tuh selalu dibalas gitu Jadi untuk nge-chat itu jangan lupa salam terlebih dahulu Untuk mengawali chat bisa memakai assalamualaikum bapak atau ibu gitu Terus atau semat pagi, siang, sore, malam bapak atau ibu Nah mau ucapkan salam itu menurutku ya sangat penting ya tentunya Soalnya untuk menyapa terlebih dahulu gitu loh Jadi enggak langsung to the point gitu Terus selanjutnya biasanya aku tuh setelah salam Mengucapkan permintaan maaf dulu Karena ya mikirnya udah mengganggu waktunya gitu Jadi enggak langsung ke tujuannya Tujuan dari nge-chat itu biasanya tuh apa gitu Biasanya assalamualaikum bapak atau ibu selamat siang Mohon maaf mengganggu waktunya pak atau ibu Nah gitu bisa kayak gitu Terus selanjutnya itu jangan lupa buat memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Dan jangan menyebutkan nama aja Tapi bisa tuh disebutkan dari jurusan apa Terus kelas apa Dan kalau misal menghubungi untuk mengingatkan mata kuliah Nah disebutkan juga tuh penanggung jawab mata kuliah apa Atau biasanya tuh PCMK mata kuliah bla 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 gitu Untuk contohnya bisa kayak gini Assalamualaikum bapak atau ibu selamat siang Mohon maaf mengganggu waktunya pak atau ibu Saya sindya fotosyafi dari jurusan bahasa dan sastra Indonesia kelas PB 2019 Nah gitu Atau bisa tuh assalamualaikum bapak atau ibu selamat siang Mohon maaf mengganggu waktunya Saya sindya fotosyafi PCMK mata kuliah Bla 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 kayak gitu Nah selanjutnya Bisa sampaikan tujuan atau maksud menghubungi dari Kalian menghubungi dosen itu apa gitu Ini disampaikan secara singkat padat dan tentunya jelas ya Dan gak perlu memakai kata-kata yang terlalu panjang Dan nanti akan terlihat bertire-tire gitu Misalnya contohnya Assalamualaikum bapak atau ibu selamat siang Mohon maaf mengganggu waktunya Saya sindya fotosyafi PCMK mata kuliah A dari kelas PB 2019 Hendak mengingatkan bahwa besok ada kelas A pukul 8.40 sampai 10.20 UIB gitu Terus selanjutnya Jangan lupa buat menutup percakapan Jangan sambil lupa ya Karena udah dibuka Masa gak ditutup sih Nah biasanya aku tuh menggunakan ucapan terima kasih Dan jangan lupa buat salam penutup Misalnya Assalamualaikum bapak atau ibu selamat siang Mohon maaf mengganggu waktunya Saya sindya fotosyafi PCMK mata kuliah A Ketika di kelas PB 2019 Hendak mengingatkan bahwa besok ada kelas A Pukul 8.40 sampai 10.20 UIB Terus terima kasih pak atau ibu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah gitu Dan apabila dosen itu membalas chatmu Misalnya Diblas lagi tuh chat kalian Iya mas, mbak, gih Terima kasih dan lain sebagainya Kayak gitu Nah itu bisa tuh dibalas lagi Baik bapak atau ibu Atau terima kasih kembali Pak atau ibu Gitu Terus selanjutnya Jangan menyampaikan berkali-kali ya Kecuali di sebelumnya Dosennya tuh udah bilang Kalau Spam chat itu gak apa-apa gitu Soalnya kan Chat dosen tuh kan rawan tenggelam ya Dia orang sibuk gitu ya Nah jadi Itu tuh gak apa-apa gitu loh Kalau Dicat lagi atau Dispam chat gitu Soalnya dari dosennya itu Sejak awal udah mengizinkan Kalau boleh Spam chat gitu Ketika tidak ada ucapan seperti itu Atau tidak mengizinkan Untuk spam chat Ya bisa tuh Dicat lagi Apabila Enggak dibalas-balas gitu ya Atau enggak dibaca sama sekali Nah itu bisa Di follow up lagi Keesokan harinya Atau Ketika sedang Arjen Atau penting banget Nah kalau enggak Kalau agak longgar itu ya Dua hari kemudian Setelah nge-chat gitu lah Itu bisa di-chat kembali Untuk menanyakan Perihal bagaimana Kelanjutannya ini Blah-blah-blah gitu Nah Kalau aku sendiri Pengalamanku gitu ya Ketika aku Arjen banget Misalnya Mengingatkan suatu Giatan Giatannya itu Besok Dan aku tuh Baru selesai Kayak undangan Blah-blah-blah itu Sebagainya tuh Hari ini Padahal tuh Padahal Acaranya tuh Besok gitu Nah biasanya aku tuh kayak Nge-chatnya itu Pagi gitu kan Nah apabila Enggak dibalas Terus Siang Agak Sore gitu Biasanya aku Follow up lagi Menanyakan Atau Sengaja Mengirimkan pesannya lagi Gitu ya Terus Selain itu juga Kalau Siangnya Enggak Dibalas lagi Biasanya aku Malem Malem itu Aku chat lagi Terlihat Spam ya Tapi itu Dalam keadaan Yang emang Bener-bener butuh Butuh kepastian Gitu loh Itu biasanya Rawanya tuh yang Kayak Mengundang-mengundang gitu Biasanya tuh Gak bisa langsung Gercep Atau Gera cepat Bisa langsung dibalas Gitu Apalagi kalau Yang Untuk yang Penting banget Yang mendadak Nah itu Biasanya aku gitu Aku spam Gitu Tapi ya Enggak Selalu Per Per menit Per jam Gitu Enggak Ya Pagi Siang Malem Gitu Dan biasanya aku follow up lagi Sampai Akhirnya dibalas Gitu deh Itu Semuanya bergantung Dari dosenya ya Apabila dosenya tuh Enak Kayak Takutnya tuh kayak Kalau di spam tuh Marah gitu loh Kayak gak nyaman gitu Tapi ya gimana lagi Kan dalam keadaan penting Gitu Enak lagi tuh Kalau dosenya udah Menizinkan buat Kayak Di spam aja gak apa-apa Atau Telepon Kalau bener-bener penting Nah itu tuh enak gitu Jadi Gak sungkan-sungkan Gak Gimana ya Gak Gak ngerasa Gak enak gitu Jadi Ya kan belinya Udah menizinkan Jadi ya Udah ada izin Buat spam Dan juga Telepon Jadi Ya Masih terlihat Sopan-sopan aja Gitu Itu ya Menurut pengalamanku Gimana sih Cara menghubungi dosen Yang menurutku itu Udah tepat Dan Ya Udah Sopan gitu Itu menurut pengalamanku Dan Aku melakukannya Ya kayak gitu Gitu ya Oke Itu video dari aku Semoga video yang Aku buat ini Bermanfaat Di kalian semuanya Dan tentunya jangan lupa Buat like Comment Share video ini Dan Subscribe See you next video Bye Bye